Baik, dari Makassar kita akan beralih pepirsa ke wilayah Yogyakarta. Kita tanyakan kepada Danita Riyadini yang ada di sana. Ada informasi menarik apa ini, Danita, dari TV One, Biro Yogyakarta? Ini juga pemirsa ada informasi mengenai jelang perayaan Hari Raya Idul Adhani. Para pedagang hewan kurban di pasar pengasih, Kulon Progo Yogyakarta mengeluhkan lesunya penjualan hewan kurban pada tahun ini. Mereka menduga hal tersebut disebabkan karena Idul Adhani tahun ini berbarengan dengan kenaikan anak sekolah. Menurut para pedagang di pasar hewan, jumlah permintaan binatang kurban sepi. Padahal Hari Raya Idul Adhani tinggal sepekan lagi. Salah satu penjual, Sutarjo, mengaku baru berhasil menjual tiga ekor kambing. Padahal di saat yang sama tahun lalu, 30 hewan kurbannya sudah diborong pembeli. Suasana lesunya jual-beli hewan kurban juga terlihat di lapak pedagang sapi. Hanya ada beberapa ekor yang ditawarkan para pedagang. Selain karena bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah, Pedagang menduga lesunya penjualan karena petani yang biasa menjadi konsumen belum menikmati musim panen. Informasi selanjutnya pemirsa, ini ada berbagai cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk membuat kambing dan juga sapi yang mereka jajakan terlihat lebih bagus. Hewan kurban yang ganteng dan gagah menambah nilai jual. Salah satu cara pedagang melakukan untuk menarik minat pembeli adalah menggunakan jasa salon hewan kurban. Kalau di pasar hewan Jelok Boyolali, Jawa Tengah, salon hewan berada di sudut pasar. Penata gayanya bernama Darmo Suwito. Lelaki ini dengan hati-hati memotong tanduk serta kuku sapi agar terlihat bagus dan bersih. Kalau sudah kelihatan keren, sapi atau kambing jadi lebih menarik bagi pembeli dan bisa laku dengan harga yang lebih tinggi. Biaya salon hewan kurban Darmo Suwito antara 50 sampai 100 ribu rupiah. Tetapi menurut Darmo, pengguna jasanya tahun ini tak sebanyak idul adha lalu. Darmo mengatakan pelanggan salonya turun hingga 50% karena sepinya penjualan hewan kurban. Demikian ini dua informasi dari Biro Yogyakarta kembali ke Anda. Baik, itu dia pemirsa informasi dari Biro TV One Yogyakarta. Terima kasih Danita Aryadini. Sebelumnya juga ada wawan setiawan dari Biro TV One Makassar. Terima kasih rekat-rekat. Terima kasih.